Nah teman-teman ini ada Honda BR-V, mobil keluarga Honda lagi diskonnya gede-gedean banget nih. Kalau kalian beli nih di akhir tahun, kalian bakalan bisa hemat sampai 50 juta lebih. Wow, tuh kapan lagi kalian bisa beli BR-V dengan hemat sebanyak itu guys. Nah, dan juga di dealer ini, pembelian Honda BR-V 2024 lagi ada program cicilan. Dengan cicilan 1.500.000 per bulan selama 5 tahun, kalian bisa mendapatkan Honda BR-V ini. Wow, apalagi dan kebetulan ini adalah Honda BR-V Prestige yang non-sensing ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang sensing, biasanya di sini kelihatan nih. Di sini kelihatan ada kayak lebih gede dari sonar-sonarnya juga. Eh ini bukan yang Prestige, deng ini yang tipe M teman-teman, sorry bukan Prestige, tipe E. Eh, tau dari mana bang? Dari velg. Karena velg tipe E dan velg Prestige tuh berbeda. Jadi kalian bakalan ngah kalau untuk melihat ini adalah tipe E-nya. Jadi kalau kalian nih mau lebih lanjut, ada perbedaan di tipe. Dan ini tipe E juga velgnya berubah ya. Dulu tuh untuk velgnya dia tuh masih warna alloy. Warna alloy tuh silver lah jatohnya ya. Tuh lanjut, lanjut. Nah, untuk yang sekarang itu dia sudah dilengkapin. Spionnya tuh warna hitam ya. Jadi apapun warna mobil kalian, spionnya tetap warna hitam. Di sini juga hitam. Jadi kalau saliran saya sih better full black ya. Jadi kelihatan lebih bagus banget. Sudah dilengkapin dengan smart entry juga. Dan ini, BR-V ini mobil keluarga ala-ala SUV ya. Tapi ini mungkin kalau saya pegang ya, kualitasnya kurang rigid ya. Masih kayak kurang oke lah untuk naruh beban ya. Karena bisa rusak lah menurut saya ya. Dan juga sharp finnya nih. Kenapa sharp finnya berwarna hitam ya? Harusnya sharp finnya sewarna bodi aja lebih oke banget ya. Lanjut. Nah, untuk BR-V ini mungkin agak sedikit ketinggalan zaman ya. Sedangkan mobil-mobil keluarga yang lagi zaman now. Kenapa? Karena dia masih menggunakan tromol ya. Sedangkan kayak mobil keluarga yang ada di Indonesia itu. Sudah pakai disc brake. Jadi double cakram. Di belakangnya cakram juga. Di depannya cakram. Kalau untuk BR-V ini masih ada tromol. Sayang banget seharusnya sih sudah lebih berkembang ya. Putu perm aja itu butuh yang lebih cakepnya lagi. Nah, lanjutnya kita ke atas. Untuk kuas bagasinya juga dia masih manual ya. Tuh. Oh, karena akinya dicabut jadi tidak bisa dibuka. Itulah untuk mobil-mobil zaman sekarang. Akinya dicabut atau akinya lemah. Membuatkan pintu bagasinya nggak bisa dibuka. Yuk! Daripada lama-lama kita panggil marketingnya aja untuk nanyain program-program dan DP serta ada promo cashback tambahan nggak sih di akhir tahun ini? Yuk! Kita sudah ketemu dengan kak? Lista. Lista untuk ngebawain program-program dari akhir bulan sampai di akhir tahun nanti ya kak ya? Iya, betul banget. Bener. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut. Kak, kalau yang mau nyari bukan BRV dari BRIO, HRV, dan lain-lainnya, boleh nggak nanya ke Kalista? Boleh, boleh banget. Langsung aja ke WA aku di 0813-8138-2501. Atau mau langsung visit ke dealer kita di Honda Pradana Sawangan, samping Mall Depak Sawangan, Jalan Cinangkaraya, nomor 9. Bojong, Sari, Depok. Oke, nah, mungkin yang nonton wilayahnya gimana nih kak? Apakah dari, mungkin dari Malang boleh, dari Surabaya boleh, atau yang mau beli cash dari Palembang boleh, atau kayak gimana kak? Bisa banget. Untuk pembelian cash kita melayani seluruh Indonesia dan aku bisa bantu delivery ke daerah teman-teman nih. Jadi nggak usah khawatir lah ya? Nggak usah khawatir. Semua transaksi aman melalui rekening PT. Oke, nah, ini kan sudah menuju akhir tahun banget ya. Udah peralihan bulan 11 ke bulan 12 nih. Nah, info ini, mungkin dari Honda Brio sampai HR-VCR-VCity-nya yang mulai sedikit apa aja nih kak? Untuk Honda Brio S-Manual dan untuk E-Manual itu udah nggak ada nih teman-teman. Sudah habis? Sudah habis. Untuk Honda Brio kita tinggal tipe E-Matic dan RS-Matic. S-Manual habis juga? Adalah sedikit. BR-V-nya gimana nih kak? Untuk BR-V kita masih ada semua stok kecuali di tipe S-Manual dan E-Manual. Cuma untuk E-Manual masih ada sisa sedikit banget. Oke. WR-V? WR-V hanya ada tinggal tipe Matic, RS, dan RS-Sensing. Matic semua ya? Matic semua. HR-V-nya? HR-V juga sama, kita masih ada yang di tipe E dan SE. Oke. Untuk S-nya tinggal beberapa unit, untuk tipe S sudah nggak ada. Oke. Si Ar-V? Si Ar-V udah nggak ada, Mas. Udah habis? Udah habis. Wow, 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 wow. City Hatchback? City Hatchback masih ada. Kan sempat ada penambahan fitur JBL kan? Iya, betul. Masih ada berarti ya? Masih ada untuk City Hatchback. Masih ada dari tipe S sama RS ya? Hanya ada satu tipe. Oh, RS-nya juga sekarang ya? Oh, RS-nya juga sekarang ya? Dan RS-S-Matic. Sekarang tinggal satu tipe doang ya berarti ya? Iya, betul. RS-Manual, RS-Matic, dan RS-Matic Sensing? Iya. Betul, betul banget. Benar tuh, jadi buruan aja untuk type R bisa? Type R masih ready di kita, dan kita ada bonus tambahan nih untuk customer pembelian Civic Type R. Untuk infonya langsung ke WA Lista aja. Oke, nah sebelum kita bahasa lanjut, ada program apa aja menuju akhir tahun pembelian Honda? Dari pembelian tunai sampai pembelian kredit nih, Kak? Untuk pembelian cash atau kredit dan COP, fleet, kita lagi promonya lagi banyak banget sih. Bonusnya juga lagi banyak. Oke. Dari free e-money atau flash BCA, free sarung jok, karpet dasar, dan talang air. Oke. Jadi teman-teman negosiasi aja mau bonus apa sama aku. Terus juga untuk pembelian kredit dari leasing, kita ada bunga 0%. 0% setahun? 1 tahun, cash bertahap, jadi teman-teman yang punya budget setengah harga dari mobil, itu bisa melakukan pembelian cash bertahap. Gitu, terus ada bunga ringan, angsuran ringan, terus juga kita lagi ada program nih teman-teman. Honda bersama Bank BCA dan MyBank Finance, itu tambahan diskon Rp10 juta untuk pembelian HRV dan BRV online. Wow, 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 wow. Di luar diskon dealer. Di luar diskon dealer. Nah, begitu misalnya nih, kita bicara 5 mobil Honda dengan diskon paling besar tanpa ada embel-embel subsidi dari leasing nih, Kak. Mobil paling besar pertama? BRV. BRV. Yang kedua? ARV. WRV. WRV. City Hatchback. City Hatchback dan? Brio. Brio. Tuh, dua ini tadi, berarti yang dapat subsidi makin gede lagi. Makin gede lagi. Gede banget. Bukan makin gede lagi. Wow, wow, wow. Oke. Dari bulan 11 menuju bulan 12, perkiraan ada kenaikan harga nggak untuk Honda? Pasti, pasti ada. Pasti ada teman-teman. Jadi teman-teman, sebetulnya untuk kenaikan harga pasti ada. Tapi untuk stoknya ini, Mas Gunter, sedang kita khawatirin, setiap tahun Honda itu bukannya berpacu sama diskon di akhir tahun. Tapi berpacu sama stok. Jadi teman-teman, pilihan warna udah nggak banyak kayak kemarin. Dan juga kalau kalian nanti nunggu-nunggu di Januari 2025 malah kena PPN ya? PPN naik dan PPN BME juga naik. Berarti harganya dari berapa sampai berapa nih? Kalau untuk BRV ini di Rp290 jutaan. Sampai di? Sampai di Rp360 jutaan. Rp360 jutaan potongan diskon. Dan itu kalau misalnya ada kenaikan harga, nanti di infoin aja ya. Karena itu harga per kita syuting. Hari ini. Bulan 11, akhir bulan ya, Kak? Iya, betul. Oke, paketan kreditnya gimana nih, Kak? Kalau untuk paketan kredit, DP paling minim. DP paling minim untuk Honda BRV mulai dari Rp4 juta aja. Rp4 juta. Tipe apa tuh Rp4 juta dulu? Itu Prestige. Prestige? Bukan yang E ya? Bukan. Atau bukan yang S lagi? Bukan, untuk tipe Prestige. Dp mulai dari Rp4 juta aja. Karena banyak, Kak, yang infoin DP-nya emang Rp4 juta. Ternyata tipe terendah gitu. Enggak, ini tipe Prestige. Matic ya? Matic. Matic Prestige BRV. Oke, rata-rata untuk tenor paling lama bisa angka berapa, Kak? Tenor bisa sampai 8 tahun. 8 tahun. Nah, rata-rata customer Kalista sendiri gimana nih? Untuk cicilannya diangka berapa? Cicilannya itu untuk paling murah itu di Rp1 juta setengahan. Rp1 juta setengah. Itu buruan aja. Nah, untuk test drive-nya gimana nih, Kalista? Kalau mau test drive, teman-teman, jika berhalangan lagi ke showroom, bisa aku bantu antar unit test drive-nya ke rumah teman-teman atau ke kantor teman-teman? Ada unit apa aja di sini nih, Kak? Kalau untuk unit test drive-nya, kita ada Brio. Brio. Terus ada HRV, VRV, terus... BRV, Honda City, Honda City, HRV juga ada. CRV-nya? Oh, CRV udah abis ya stoknya ya? CRV udah abis stoknya ya? Telat banget tuh kalian. Oke. Nah, berarti buruan aja yang mau datang untuk tuker tambah. Kan biasanya di BRV ini kan karena harganya ada Rp290-an, mungkin tuker tambah dari... Tuker tambah dari mobil lama aja juga. Kalau untuk teman-teman yang mau tuker tambah di dealer kita itu, malah mudah banget, teman-teman. Mobil lama teman-teman kita bayarin, tapi teman-teman masih bisa pakai sebelum mobil barunya kita antar. Jadi nanti setelah kita ambil mobilnya, mobil baru kita antar. Itu ada batasan nggak? Wah harus mobil Jepang, kan? Mobil Jepang doang. Atau ada batasan, wah harus 2014 up, nggak boleh 2014 ke bawah. All brand. Batasan tahun? Batasan tahun ya minimal 2009-2010 masih bisa. 2009-2010 masih bisa. Jadi kalian mungkin undang Kalista-nya ke rumah kalian atau kalian ke sini bawa mobil kalian sekalian diinspeksi ya? Iya, betul. Langsung kita inspeksi unitnya. Oke, itu jadi buruan aja yang mau untuk tuker tambah segala merek. Nah, ada tambahan lagi sebelum tutup Kalista? Cukup sih. Cukup ya? Menurut aku untuk pembelian mobil Honda, kalau video ini udah tayang, aku saranin langsung hubungi kita di 0813 8138 2501. Jangan sampai kehabisan stok. Kehabisan stok. Dan kalau kalian mau dipanjangin 8 tahun pun masih bisa banget ya, kan? Masih bisa banget. Sehingga semakin murah. Ada nggak kasus yang sampai 8 tahun tuh? Ada banyak. Waktu itu unit apa biasa rata-rata? BRV, HRV, WRV. Brio yang ngadu angkuran minim juga ada. Oke, itu jadi buruan aja. Nah, misalnya kalau misalnya dia ngambil Brio 8 tahun nih, Kak. Baru jalan 4 tahun mau upgrade lagi ke WRV atau langsung ke BRV. Itu boleh apa harus tunggu lunas? Boleh, boleh banget. Jadi bisa aku bantu. Teman-teman yang udah kredit panjang atau masih di tengah-tengah kredit mau ganti mobil, bisa aku bantu. Wow, wow, wow. Jadi buruan aja kalian langsung aja konsultasi atau ada kendala di BC King atau rumah kalian masukin kontrak atau sewa. Atau KTP kalian daerah tapi tinggal di Jakarta. Atau emang bener-bener KTP daerah tinggal di daerah tersebut juga bisa ya, Kak? Jadi kita langsung aja, sekian aja dan Kalista-nya sudah keselak. Jadi sekian, thank you, bye-bye.